Halo bunda, pengen tahu gak bagaimana caranya untuk membekukan pempek menjadi pempek frozen agar tidak rusak dan tidak lengket saat mau diolah kembali? Ayo ikutin terus video kami ya. Jangan lupa like dan subscribe di pempek warung. Oke baiklah, sekarang ini adalah pempek yang segar yang sudah jadi. Nah sekarang bagaimana kita memperlakukan pempek ini untuk dibekukan. Nah sebelum itu siapkan dulu nampan, nampan sesuai dengan ukuran kulkasnya ya. Nih kami pakai nampan yang besar, nah pempek ini tadi harus kita susun satu persatu di nampan ini supaya nanti begitu dia beku dia tidak lengket satu sama lain. Nah cukup disusun aja seperti ini, ini namanya teknik personal freezing. Kita susun seperti ini, kita susun aja jangan dempet-dempet ya nanti dia lengket. Oke, nah setelah kita susun seperti ini, pempeknya udah siap untuk kita bukukan. Oke, kita lanjut aja ya, kita bukukan dulu ya pempeknya ya. Kulkasnya udah siap ya, ini pempeknya juga udah siap. Nah sekarang waktunya untuk kita susun atau kita bukukan pempeknya. Biarkan saja dahulu sampai pempeknya setengah beku baru bisa kita packing. Oke, ini pempeknya udah masuk dalam kulkas, kita tutup. Oke, ini udah kita bekukan kurang lebih satu hari ya. Nih, kita lihat ya, ini pempeknya udah beku. Nih, mau lihat dia beku? Nih, udah beku ya. Nah kalau pempeknya udah beku ini berarti sudah siap untuk kita packing. Oke, kita ambil dulu ya dan kita siap packing. Nih, udah beku seperti ini. Kita tinggal packing aja, boleh di dalam kantong plastik ataupun misalnya mau di packing menggunakan wadah seperti ini. Kalau seperti ini bunda, pempeknya udah nggak lengket satu sama lain. Jadi saat nanti mau diolah kembali bunda tidak akan sulit untuk mengambil pempeknya. Karena dia sudah tidak lengket. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini. Nih ya bunda ya. Kita masukin, kita masukin, 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 masukin. Lalu kembali kita tutup. Dan, nah, tutup ya. Langsung aja bisa kita simpan lagi ke dalam freezer. Tapi sudah dalam bentuk box seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengolah pempek frozen dan kapanpun mau diolah, bisa langsung ambil aja dan tinggal olah. Tidak perlu khawatir pempeknya rusak. Dan pempek frozen insya Allah bisa aman sampai 1 hingga 2 bulan dalam freezer. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan bagi Anda yang berminat untuk membuka usaha pempek frozen dan snacks box untuk pendapatan tambahan keluarga, kami membuka peluang keagenan pempek di seluruh wilayah Indonesia. Cek link di deskripsi ya. Untuk Anda yang ingin belajar bisnis pempek, silahkan bergabung di grup WL kami gratis. Cek link di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.